Dan dulu kembali Jemaat Tuhan yang kekasih. Shalom. Sekali lagi shalom Jemaat Tuhan yang kekasih. Shalom. Mari kita baca bagian firman Tuhan kita hari ini. Terambil dalam Yunus Pasal 1. Yunus Pasal 1, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17. Yunus Pasal 1, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17. Yunus Pasal 1, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17. Kita akan baca pergantian. Saya akan baca ayat yang ganjil dan Jemaat Tuhan akan membacakan ayat yang genap. Yunus Pasal 1, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17. Datanglah firman Tuhan pada Yunus bin Amitai demikian. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis. Jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yavo dan mendapat di sana sebuah kapal. Yang akan berangkat ke Tarsis. Yang membayar biaya perjalanannya. Lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis. Jauh dari hadapan Tuhan. Awal kapal menjadi takut. Masing-masing berteriak-teriak kepada alanya. Dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu. Untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah curung ke dalam ruang kapal yang paling bawah. Dan berbaring di situ. Lalu tertidur dengan minyak. Lalu berkatalah mereka satu sama lain. Marilah kita buang undi. Supaya kita mengecahui. Karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka membuang undi. Dan Yunuslah yang kena undi. Berkata-kata kepadanya. Beritakan kepada kami. Karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Apa perjalanmu dan dari mana kau datang. Apa negeri mu dan dari masalah-masalah. Sahudah kepada mereka. Aku seorang yang berani. Aku takut akan Tuhan Allah. Yang mempunyai langit yang telah menjadikan lautan dan daratan. Orang-orang itu menjadi sangat takut. Lalu berkata kepadanya. Apa yang terlaku berbuat. Semua orang-orang itu mengetahui. Melayu yang menjadi. Jelajah yang mempunyai. Melayu yang terlaku. Yang mempunyai kepada mereka. Bertanya kepada mereka. Akan kami apakah engkau? Supaya laut menjadi redak. Dan tidak menyerang kami lagi. Sebab laut semakin bergelora. Lalu berdayu melawan orang-orang itu. Dengan sekuat senaga. Untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tapi mereka tidak sanggup. Sebab laut semakin bergelora. Menyerang mereka. Lalu berdayu melawan orang-orang itu. Yang Tuhan menjadikan. Yang mempunyai kami. Kemudian mereka mengangkat Yunus. Lalu mencempahkannya ke dalam laut. Dan laut berhenti mengamuk. Sama-sama. Maka atas penerjuan-juan. Datanglah seorang ikan besar yang penerjuan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu. Tiga hari, tiga malam lamanya. Jemaah Tuhan yang kekasih. Saya percaya bahwa cerita ini sudah kita mengetahui. Baik sebagai orang besar. Maupun guru-guru sekolah minggu. Sudah mengajarkan kepada anak sekolah minggu. Maka ada lagu yang sering kita dengar. Yunus di perut ikan. Kong, kong, kong. Kalau saudara nyanyi begitu, guru sekolah minggu ngajarin anak-anak begitu. Dan seandainya saya yang adalah Yunus di dalam perut ikan. Saya katakan lagunya tidak lucu. Kenapa? Kalau mengajarkan anak sekolah minggu sedang bersuka cita. Tapi saya sedang menderita di perut ikan. Maka ketika saudara berpong, pong, pong. Langsung saya semprot. Ya, jadi Jemaah Tuhan yang kekasih. Cerita ini tidak asing lagi bagi kita. Tapi mari kita boleh sungguh lagi melihat teks ini. Dengan tema, apa itu? Pelarian yang sia-sia. Pelarian yang sia-sia. Jemaah Tuhan yang kekasih. Kalau saudara dan saya membaca ayat yang pertama. Di sana dikatakan datanglah firman Tuhan pada Yunus bin Abidai. Istilah datanglah. Kata datanglah firman Tuhan adalah sebenarnya kata yang sebenarnya tidak asing bagi perjanjian lain. Apalagi bagi Nabi yang dipanggil oleh Allah. Karena seringkali kata datanglah firman Tuhan. Atau Allah berfirman kepada Nabi-Nya. Kepada umat Israel. Itu sesuatu yang tidak asing. Karena itu terdapat dalam perjanjian lama. Itu sebanyak 112 kali. Dan kata ini juga diberikan pada Yunus. Dikatakan datanglah firman Tuhan kepada Yunus. Nah Jemaah Tuhan yang kekasih. Kalau saudara dan saya memperhatikan sebenarnya konteks ini. Maka sepertinya tidak ada. Kalau saudara dan saya tidak melihat lebih dalam. Maka sepertinya tidak ada sesuatu yang spesial. Tapi kalau kita meneliti lebih dalam. Tapi saya bersyukur. Jemaah Tuhan karena tidak mau meneliti. Mengapa? Karena semakin meneliti semakin bingung. Semakin meneliti semakin banyak pertanyaan. Maka lebih baik tidak usah meneliti. Bersyukurlah itu. Tetapi mari kita belum meneliti. Lebih dalam. Bahwa semakin kita meneliti. Maka semakin banyak pertanyaan yang akan muncul. Yang harus kita jawab. Nah disini kita melihat bahwa Yunus dipanggil oleh Tuhan. Dan dia dipanggil oleh Tuhan untuk apa? Dipanggil oleh Tuhan untuk memberitakan Injil. Pertanyaannya. Dia memberitakan Injil di mana? Kalau saudara dan saya melihat 2 Raja-Raja 14. Sebelum konteks ini. Yunus pernah dipanggil oleh Tuhan yang kalimat. Datanglah firman Tuhan pada Yunus. Untuk pergi kemana? Untuk dia memberitakan Injil Allah. Kepada kerajaan Israel yang ada di utara. Dan Yunus melayani di sana. Tapi apa yang terjadi? Datang lagi firman Tuhan pada Yunus. Dan Tuhan katakan. Engkau harus pergi kemana? Kepada ini weh. Selain Yunus. Nabi-nabi perjanjian lama. Tidak pernah disuruh. Untuk pergi memberitakan Injil. Pada negara asing. Atau bangsa lain. Tapi mereka bisa menubuatkan Injil. Untuk bangsa lain. Tapi mereka tidak pernah disuruh. Untuk datang. Memberitakan Injil kepada bangsa lain. Hanya Yunus yang diperincahkan oleh Tuhan. Untuk datang. Dan memberitakan Injil. Kepada bangsa lain. Bangsa lain itu apa? Kepada bangsa apa itu? Bangsa apa? Bangsa asur. Ibu kotanya adalah Niniwe. Jadi ingat sekali lagi. Niniwe itu kota. Bukan bangsa. Bangsanya adalah bangsa asur. Ibu kotanya adalah Niniwe. Nah. Jemaat Tuhan yang terkasih. Kalau saudara dan saya memperhatikan. Mungkin seringkali ketika kita baca teks ini. Kita seringkali mengalahkan Yunus. Yunus tidak patuh. Yunus tidak taat. Yunus nabi. Tapi dia tidak dengar suara Tuhan. Tapi mari kita boleh memperhatikan. Kalau saudara dan saya ada pada posisi Yunus. Taatah kita. Ketika kita tahu situasi daripada Niniwe. Nah. Disini dikatakan bahwa. Tuhan mengatakan Yunus. Datang afirman Tuhan pada Yunus. Bika ayat berita demikian. Bangunlah. Pergilah ke Niniwe. Apa itu? Kalimat selanjutnya. Kota yang besar itu. Kata kota yang besar ini. Itu diulang dalam tiga kali. Di dalam kitab Yunus. Yang pertama kita sudah baca dalam pasal satu ayat yang kedua. Kemudian yang kedua. Kita bisa baca dalam pasal tiga. Ayat yang kedua. Bangunlah. Pergilah ke Niniwe. Kota yang besar itu. Dan juga ayat yang ketiga. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya. Tiga hari perjalanan jauhnya. Kemudian ayat yang kesebelas. Bagaimana tidak aku akan sayang. Kepada Niniwe kota yang besar. Jadi pendekanan disini adalah. Tuhan menyuruh dia ke Niniwe. Tapi ketika Tuhan disuruh dia ke Niniwe. Ada. Penyataan selanjutnya. Niniwe adalah kota yang besar. Niniwe kota sebesar apa sih? Jemaah Tuhan yang kekasih. Pada zaman itu hanya dua kota yang terbesar pada zaman itu. Yang pertama adalah kota Babylonia. Dan kota yang kedua adalah kota Niniwe. Nah mari kita boleh sungguh lagi melihat. Kira-kira besarnya kota Niniwe itu seperti apa? Sebenarnya para penafsir. Mereka memberikan perhitungan yang seringkali berbeda. Ada yang kecil tapi ada yang besar. Baik dalam panjangnya, lebarnya, tingginya. Tetapi saya memahami. Mengapa para penafsir dan para arkeologi mereka memberikan ukuran yang berbeda-beda. Oleh karena dalam penafsiran bahwa kota Niniwe adalah kota yang merupakan ibu kota daripada asal. Maka seringkali kota ini semakin berkembang. Dan seringkali kota ini diperlebar. Maka ketika diperlebar, tembok dia diperlebar. Maka otomatis jumlahnya tidak secara tepat. Itu bisa dihitung. Tetapi, saya ingin memberikan perhitungan paling kecil dan perhitungan paling panjang buat kita. Dan nanti kita ambil bagian tengahnya menjadi sebuah perhitungan bagi kita untuk melihat betapa besarnya kota Niniwe. Panjang kota Niniwe itu diperkirakan 70 sampai dengan 96 kilometer. 70 sampai 96 kilometer. Maka diperkirakan. Diperkirakan. Besarnya kota Niniwe itu adalah dua kali dari kota Surabaya. Kota Surabaya itu luasnya berapa? Enggak tahu. Enggak tahu? Yang tiga di Surabaya. Hebat sekali jawabannya. Terima kasih sudah membantu saya untuk menjawab. Besarnya luasnya kota Surabaya berapa? Yang tiga di Surabaya, Angkat Anang. Biar saya pecat dari Surabaya. Berapa? Terima kasih. Langsung buka bugel. Ya. Tapi dua kali lebarnya. Kota Niniwe daripada kota Surabaya. Kemudian. Kalau saudara dan saya memperhatikan itu. Maka tembok mengelilingi kota Surabaya dua kali lipat. Tembok besarnya. Dan bagaimana dengan temboknya? Kalau saudara dan saya memperhatikan temboknya. Maka disitu dikatakan bahwa... Tebalnya tembok Niniwe itu sekitar 10 sampai 16 meter. Tebalnya. 10 sampai 16 meter. Maka dikatakan kalau kereta-kereta perang daripada Asur ketika melewati akan tembok tersebut. Mereka bukan jalan antri. Kenapa? Tapi mereka berjalan bersejajah. Karena saking luasnya 10 sampai 16 meter. Tingginya bagaimana? Tingginya diperhitungkan sekitar 100 meter. Besar atau tidak? Mengelap atau tidak? Pasti mengelap setuju dengan saya. Jadi luasnya luar biasa. Tebalnya luar biasa. Dan tingginya luar biasa. Maka Tuhan bilang. Kota itu adalah kota yang besar. Luar biasa. Tapi yang mengagumkan saya bukan itu. Tapi ada lagi yang mengagumkan saya. Besar dalam hal apa? Besar lagi dalam hal apa? Mari kita boleh sungguh lagi membaca. Kita baca. Di dalam kembali kepada Yunus Pasal 1. Ayat yang kedua. Mari kita baca sama-sama ayat yang kedua. Satu tiga. Bangunlah. Pergilah ke Niniwe. Kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka. Karena apa? Nah, kejahatannya telah sampai kepadaku. Jadi, temboknya sudah tinggi. Tetapi kejahatannya juga apa? Besar atau gede atau tinggi? Besar. Iya, kira-kira begitu. Nah, jemaat Tuhan yang dikasih. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia. Dia pakai kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi, kalau kita memperhatikan terjemahan yang lain. Main bahasa Inggris. Bahkan juga terjemahan aslinya. Dia katakan adalah. Kejahatannya itu telah naik sampai kehadapanku. Jadi, pertanyaannya adalah. Lebih tinggi temboknya atau lebih tinggi kejahatannya? Tuhan ada di syolga. Betul. Tapi, kejahatannya naik sampai kehadapanku. Lebih tinggi apa? Kejahatannya. Bagaimana kejahatannya? Nahum mengatakan begini. Kitab Nahum mengatakan. Bahwa, jika Tuhan menghukum Niniwe. Bangsa-bangsa lain tidak akan pernah ibadah terhadap Niniwe. Bahkan mereka bersorak-sorai ketika Tuhan menghukum Niniwe. Kenapa? Karena Nahum melanjutkan. Dimanapun bangsa hasil ini pergi. Maka mayat berkelimpangan di mana-mana. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menelarikan diri. Mungkin saudara melihat saya yang berkata. Karena dia tidak bisa memperinci. Dia hanya bilang mayatnya berkelimpangan di mana-mana. Itu kan sesuatu yang biasa. Tapi saya maukan rincikan tentang kejahatan ini. Saya mau katakan kalau saudara punya perasaan yang kelihatannya seperti Doraemon. Hello Kitty. Dan tidak mau bisa mendengar ini lebih baik tutup telinga sebentar. Saya memperinci kejahatan ini Niniwe. Yang pertama. Niniwe ketika dia mengalahkan musuh-musuhnya. Dia tidak langsung tembak mati. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka akan cumpir kedua matanya. Makanya saya bilang dari tadi tutup telinga. Kalau kerasa ada Hello Kitty. Mickey Mouse gitu kan. Cumpir kedua matanya. Potong kedua tangannya. Potong kedua kakinya. Dan dibiarkan mati perlahan-lahan. Ini baru satu nih. Ini baru satu. Itu yang pertama. Cumpir kedua matanya. Potong kedua tangannya. Dan potong kedua kakinya. Dan dibiarkan mati perlahan-lahan. Lebih baik mati sekaligus daripada mati perlahan-lahan. Betul? Itu penyiksaan yang lebih hebat dari video. Nah, betul ya. Maka, disini. Ini hal yang pertama. Yang kedua. Kalau di dalam semua tawanan itu. Ditawan. Kemudian ada pemberontakan. Maka hal kedua yang mereka lakukan adalah. Mereka mengkuliti setiap orang-orang itu. Dari ujung kaki sampai dekat ujung rambut. Dikuliti sidup-idup. Makanya sambil tutup telinga lagi. Kalau tidak sanggup tutup mendengar ini. Dikuliti. Saya ketika merenungkan ini. Saya pikir. Saya teringat waktu saya pernah tugas di Surabaya. Itu di Ambengan Plaza. Saya pernah naik motor dan akhirnya jatuh. Kemudian tak terlepas di sini habis. Hebat juga ternyata ini responsnya. Habis di sini. Hebat juga ternyata ini responsnya. Akhirnya saya dibawa ke rumah sakit. Ketika sampai di rumah sakit. Memang perawat-perawat Indonesia. Bukan di sini ya. Di Indonesia itu. Memang nakal-nakal. Mereka tanya dulu. Kenapa bisa luka begini? Jatuh. Nah mereka pikir. Saya tukang bekal. Sehingga dia bilang. Kamu sih. Ngetrekan dan lain sebagainya. Apa yang terjadi? Dia ambil itu handuk itu dibosok begini. Harus dibersihkan. Langsung saya ingin. Saya teringat. Kejadian pasar satu-satu. Gelap gelita mengutu misal. Sampai saya pegangan luar biasa. Gelap gelita. Betul gelap gelita. Gitu-gitu dibosok begini. Baru-baru. Apa kali nggak ada? Rasain lu. Capa suruh tereka-tereka. Dia nggak tahu ini pendeta. Jadi ketika saya lihat di kuliti. Saya pikir ini penderitaan yang sangat dalam. Kalau kuliti sudah mati. Itu tidak menjadi masalah. Betul? Tapi ini kuliti silup-silup. Bagaimana saudara-saudara membayangkan itu? Dan kulitnya digantung di tembok itu. Sebagai peringatan bagi semua penduduk. Dan semua tawanan. Supaya tidak boleh ada pemberontakan. Gak jengah, ganas tidak. Jahat tidak. Lebih jahat mereka daripada saya. Saya terlihat. Betul ya? Saya terlihat terhadap dosa. Itu kan suci di syok. Kudus di syok. Nah. Jadi. Itu baru dua. Itu baru dua. Masih ada satu lagi. Tapi kalau saudara mau tambah masih ada stok tujuh. Saya tambahin satu lagi. Masih kuat ya. Masih kuat. Yang ketiga. Yang ketiga adalah. Ketika bangsa asur ini. Mengalahkan musuhnya. Biasanya. Ibu-ibu yang hamil itu. Tidak dimatikan. Tetapi apa yang terjadi? Mereka mengadakan pertaruhan. Kira-kira anak yang ada di dalamnya laki-laki atau perempuan. Juditok. Setelah mereka bikin pertaruhan. Baru di sana. Ada seorang datang dan membelah perut daripada ibu hamil lagi-lagi itu. Makanya saya bilang. Teringat. Ya. Dia belah. Dan anak itu setelah ditunjukkan jenis kelaminnya. Yang menang ambil uang. Tapi apa bagaimana deh anak ini? Hanya dua hal yang dilakukan. Dilempar ke atas dan dibelati. Kalau enggak dilempar ke tembok sampai hancur. Ini kejahatan daripada asur. Sudah tahu? Masih itu berarti ya belum tujuh. Cukup lah ya. Terima kasih. Sudah menolong saya untuk berhenti di situ. Jadi jemaah Tuhan yang terkasih. Mari kita melihat. Kalau saudara seperti Yudus. Ketika Tuhan bilang. Pergi ke negeri itu. Pergi ke bangsa itu. Saudara mau pergi. Maka jangan salahkan Yudus. Tapi mari kita boleh sungguh lagi melihat. Itu situasi niniwe. Situasi niniwe. Yang dihadapi pada saat itu. Nah jemaah Tuhan yang terkasih. Ketika kita melihat kondisi itu. Maka Tuhan memanggil Yudus. Dan Tuhan katakan. Kamu harus pergi ke niniwe. Kota yang besar itu. Mungkin. Yudus akan berpikir. Ah aku enggak mau pergi. Mengapa? Ketika Yudus enggak mau pergi. Kita berpikir. Mungkin Yudus menganggap percuba dia pergi ke sana. Kenapa percuba dia pergi ke sana? Karena hal yang bersama. Adalah tidak mungkin bangsa niniwe mendengar dia. Mengapa bangsa niniwe tidak mendengar dia? Karena bagi konsep pada saat itu. Kebesaran suatu bangsa. Itu ditentukan oleh kebesaran daripada alahnya. Pada abad ke-8 sebelum masehi. Ini konsep ini. Itu menunjukkan bahwa Israel belum ada apa-apanya. Maka ketika Yudus datang dan berkata. Alatu Yahweh. Yahweh. Menyuruh kodum memberitakan. Kalau 40 hari lagi. Kamu tidak bertobat. Kamu akan ditunggang balikan. Mungkin. Orang niniwe akan berkata begini. Siapa alamu? Kalau alamu besar. Kenapa Israel itu kecil? Betul. Bukannya kami menjadi bangsa yang berkasa. Karena alam kami, alam yang berkasa. Maka kami tidak dengar akan alamu. Maka bagi Yudus itu percuma pergi ke sana. Tapi mungkin itu juga kita berpikir. Yudus juga menganggap percuma. Yang kedua mungkin Yudus takut. Kalau saudara sama dengan Yudus, saudara takut apa enggak? Gak lama aja saudara takut. Betoilek sendiri aja takut. Apalagi menghadapi niniwe. Betul. Kenapa? Ketika Yudus datang, Yudus mengecam mereka. Dan berkata kamu akan ditunggang balikan. Karena kamu bangsa yang kejam. Mungkin Yudus akan. Mungkin orang niniwe akan berkata begini. Eh, kamu pernah dikatakan kepadaku kejam. Jangan menghakimi sebelum melesakannya. Iya. Betul tak? Sini kukuliti kau. Sini. Sini, saya cungkil matamu dan potong tanganmu. Dan ketika Yudus ke sana dan pulang, Yudus bisa saja tidak menyanyi. Tanganku ada dua, lima-lima jarinya. Kenapa? Udah habis itu. Jadi kita, mungkin kita berpikir bahwa Yudus takut ke sana. Oleh karena bangsa itu adalah bangsa yang kejam. Atau kan kita berpikir bahwa Yudus tidak peduli. Mengapa? Karena kita memahami. Sebelum Yudus disuruh ke sana. Yudus juga melayani bangsa Israel. Dan Yudus menemukan. Bangsa Israel punya banyak pergumulan. Bangsa Israel punya banyak masalah. Saya lebih dibutuhkan disini. Daripada saya pergi ke Niniwe. Aku tidak peduli dengan bangsa asing. Aku hanya peduli dengan bangsa ku. Yudus memiliki satu konsep. Yang sebenarnya nasionalistik. Yang sangat picik. Dia memiliki keyakinan. Yang sangat-sangat. Keyakinan. Apa itu? Suku bangsa yang sangat-sangat tidak baik. Sempit sekali. Maka Tuhan katakan. Yudus kau pergi ke sana. Tapi saudara ku. Apakah ketiga alasan ini. Yang menjadi alasan kenapa Yudus tidak datang. Jawabannya tidak. Tapi kalau saudara dan saya memperhatikan. Jawaban Yudus tidak datang. Untuk menjawab panggilan Tuhan yang pergi ke Niniwe. Saudara dan saya. Kita bisa lihat. Dalam pasal 4 ayat 2. Disana Yunus marah sama Tuhan. Karena ketika dia memberitakan firman Tuhan. Ini Niniwe bertobat. Apa yang dilakukan oleh Yunus. Yunus marah kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak jadi menghukum Niniwe. Jadi alasan Yunus tidak datang pada Niniwe. Bukan karena Yunus tidak peduli. Bukan karena Yunus takut. Tetapi alasan yang penting adalah. Yunus tidak mau Niniwe. Harus mendapatkan pengampunan daripada Tuhan. Saudara ku. Bukankah itu pun terjadi dalam hidup kita. Ketika ada orang yang menyakiti kita. Apakah kita sanggup memberkati mereka. Atau kita berdoa. Tuhan aku mengasihi mereka. Sebagaimana kau mengasihi mereka. Maka cepatlah angkat mereka dari hadapan. Mengapa? Kalau kita merindukan orang yang menyakiti kita. Orang yang hidupkan kejahatan. Kita tidak mengharapkan pengampunan Tuhan memberikan bagi mereka. Kita tidak mengharapkan Tuhan memberikan kasih buat mereka. Tapi yang kita harapkan Tuhan menghukum mereka. Ketika Tuhan menghukum mereka. Kita bertelur dan berkata. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang sangat adil dalam hidupku. Betul? Tetapi. Kita melihat Yunus juga seorang Nabi. Tapi dia mengharapkan. Bukan pertobatan. Tapi dia mengharapkan hukuman dari Tuhan. Maka ketika Tuhan tidak cari menghukum Niniwe. Yunus berdiri di hadapan Tuhan dan dikatakan. Aku tahu bahwa engkau Allah yang pemurat. Engkau pasti tidak menghukum bangsa kafir. Pasti engkau memberikan pengampunan bagi mereka. Buktinya engkau tidak memberikan penghukuman bagi Niniwe. Jadi dalam konteks ini kita memahami. Yunus tidak mau. Supaya bangsa Niniwe. Boleh mendapatkan pengampunan daripada Tuhan. Nah jemaat Tuhan yang dikasih. Yunus adalah seorang penghutbah yang unik. Mengapa unik? Karena dia sambil berhutbah bertobat. Tapi hatinya tidak mau orang bertobat. Betul ya? Biasanya penghutbah ketika berhutbah bertobat. Dan jemaat bertobat. Pasti serang. Betul? Tapi Yunus berhutbah bertobat. Hatinya tidak setuju pada bertobat. Sehingga ketika jemaatnya bertobat. Dia malah marah sama Tuhan. Unik bukan? Tetapi saya pikir dia penghutbah yang tidak baik juga. Karena dalam konteks motivasi tadi. Dan dia penghutbah yang hebat. Hutbah hanya tidak sampai satu menit atau dua menit semua bertobat. Saya perlu belajar hutbah seperti itu. Satu menit. Tapi saya tidak tahu bertobat apa enggak. Itu masalah. Tobat sampai 50 menit saja tidak bertobat. Apalagi satu menit. Gitu ya? Ya. Jemaat Tuhan yang dikasih. Maka kalau kita melihat lagi akan bagian ini. Maka kita lanjutkan dengan respons daripada Yunus. Ketika Tuhan suruh Yunus pergi. Yunus tidak mau. Tapi Yunus melarikan diri. Kemana? Ke Tarsis. Perkanyaannya adalah mengapa dia melarikan diri ke Tarsis. Di mana posisi Tarsis itu? Nah saudara dan saya. Ketika kita melihat Israel di mana? Di sini Israel contohnya ya. Kalau demikian. Maka kira-kira Niniwa di sebelah timur atau sebelah barat? Niniwa di sebelah timur atau sebelah barat? Saya sudah mengurangi pertanyaan. Hanya pilihan saja. Sebelah timur atau barat saja? Sudahnya tidak. Di timur. Itu. Di mana? Bukan timur. Timur di tempat saya. Itu di timur ya. Di timur. Karena kita memahami bahwa. Apa itu? Niniwa. Itu adalah kota yang dekat dengan Irak. Itu dekat kota Maskul. Di dalam dekat kota Maskul itu. Di situ ada kota Niniwa. Nah kalau demikian. Tarsis sebelah timur atau sebelah barat? Kenapa saudara cepat sekali di barat? Karena pasti berlawanan. Gitu ya. Maka betul dia di sebelah barat. Dan kira-kira di mana posisi Tarsis saat ini? Kalau saya tidak salah. Itu di Spanyol. Baru tahu. Makanya datang ke pertanyaan minggu. Sampai tahu. Itu di Spanyol. Nah saudara ku. Nah kenapa Tarsis dipilih? Tarsis dipilih oleh Yunus. Dan dia lari ke sana. Kalau saudara dan saya memperhatikan. Yesaya 66.9. Itu dikatakan bahwa. Kota-kota yang tidak pernah mengalami kuasa Tuhan. Yang tidak pernah mengalami kemuliaan Tuhan. Tidak mengalami kehadiran Tuhan. Ada salah satu kota yang disebut di sana adalah kota Tarsis. Maka Yunus berpikir. Kalau saya melarikan diri dari hadapan Tuhan. Itu diulang-ulang bukan? Maka otomatis negeri antar berantar. Yang tidak pernah mengalami kemuliaan Tuhan. Salah satunya adalah Tarsis. Maka saya akan melarikan diri ke sana. Dan Yunus berpikir. Kalau saya lari ke sana. Maka pasti Tuhan tidak akan mengejar saya. Karena negeri itu tidak pernah mengalami kuasa dan kemuliaan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Ternyata Yunus benar setengah. Betul ya? Kenapa benar setengah? Karena Tuhan tidak mengejar dia sampai di Tarsis. Tapi Tuhan mengejar dan menangkap dia sebelum dia ke Tarsis. Nah jembat Tuhan yang dikasih. Maka saya mau katakan buat kita. Tidak ada pelarian. Kalau saudara melarikan diri. Pelarian saudara dari hadapan Allah. Adalah sesuatu yang sia-sia. Mungkin ada sesuatu yang menyakitkan. Mungkin ada sesuatu yang tidak saudara suka. Di tengah-tengah persungguh Tuhan. Di tengah-tengah kehidupan pribadi. Saudara dengan Tuhan. Dalam kehidupan berkereja. Saudara melarikan diri dari hadapan Tuhan. Saya mau katakan. Dimanapun saudara berada. Tuhan sanggup untuk menangkap saudara. Amin ya? Dan saudara dan saya tidak akan pernah lari daripada hadapan Tuhan. Maka Tuhan punya cara untuk menangkap saudara. Amin ya? Maka jangan coba-coba lari-lari ya. Di sini tidak pernah lari-lari. Di tempat lain itu lari-lari. Mereka tahu pendetanya gemuk. Tidak bisa kejar. Jadi tidak bisa lari. Jadi mereka tidak mau lari. Terus capai pendetanya. Nah, coba Tuhan yang kita kasih. Ketika Tuhan mengintervensi hidup daripada Yunus. Kita melihat ada peristiwa yang indah terjadi di sana. Dan itu akan menjadi pelajaran buat kita. Dimana Yunus pergi ke Yavro. Dan di sana dia naik kapal. Dan Tuhan tidak membiarkan dia sampai pada tujuannya. Tapi di tengah-tengah perjalanan. Datanglah hangin Tuhan. Yang sangat hebat luar biasa. Mengapa saya katakan sangat hebat luar biasa? Karena di sini, orang-orang yang membawa kapal ini. Bukan berarti mereka sedang menangkap ikan saja. Dalam waktu-waktu tertentu. Tapi mereka pasti menangkap ikan dan juga menangkap kapal barang dan lain sebagainya. Dan di sini mereka di laut. Maka ketika Wintofan itu datang. Mereka berusaha ada berbagai cara untuk bisa menyelamatkan diri. Dan ada dua cara yang mereka lakukan. Yang pertama, mereka berseru kepada ala-ala mereka. Dan di sini, konsep ala di sini adalah konsep politisme. Maka kalau saudara mau belajar tentang konsep politisme. Kalau saudara ada pada saat itu. Dan saudara mempersiapkan pulpen saudara. Saudara akan menulis banyak hal. Karena bagi mereka 300 ribu dewa. Itu mereka sembah. Dan saudara bisa tulis satu persatu. Dewa laut, dewa angin, dewa matahari, macam-macam. Dan saya percaya pada saat itu. Mereka sudah memanggil banyak dewa. Sampai mereka menyebutkan banyak dewa. Ternyata tidak ada satupun yang menolong. Nah saudara ku ingat ini baik-baik. Saya ingin menekankan ini. Banyak orang berpikir. Agama hanyalah sebuah solusi dalam hidup mereka. Kalau tanpa masalah. Agama saya tidak butuhkan. Betul? Kalau saya masih bisa menyelesaikan itu dengan kekuatan saya. Saya tidak butuh agama. Tapi ketika masalah itu saya tidak dapat menyelesaikannya. Baru saya butuh agama. Konsep ini muncullah seorang tokoh yang namanya Sigmund Freud. Sigmund Freud adalah seorang tokoh psikolog yang terkenal. Dan dia berkata begini. Manusia butuh ketenangan. Manusia butuh damai. Tapi kadang-kadang manusia tidak bisa hidup menggapai damai dan ketenangan itu. Maka manusia mencipta agama. Sehingga memakai agama. Di dalamnya adalah Allah. Ada Allah. Supaya Allah memberikan damai dan ketenangan. Tapi ini pun hanyalah sebuah hipnotis. Tidak hanya itu. Sedara mengenal-mengenal. Kalau sedara dan saya belajar filsafat. Maka kita mengenal namanya Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche mengatakan. Bahwa manusia seharusnya tidak butuh Tuhan. Karena Tuhan sudah mati. Manusia bisa mengganti Tuhan di dalam hidupnya. Tapi apa yang terjadi. Konsep itu tidak berhenti pada zaman itu. Sampai saat ini kita mengenal seorang tokoh yang namanya Stephen Hawking. Walaupun dia sudah meninggal beberapa waktu yang lama. Stephen Hawking memberikan sebuah teori. Yang mengatakan begini. Pada akhirnya. Sains adalah jawaban daripada semua kebenaran. Maka ketika-ketika sains itu berkembang. Tidak lagi ada pertanyaan yang tidak dapat dijawab. Itu konsep daripada Stephen Hawking. Tapi. Kalau mau jujur. Ketika beliau memberikan sebuah kesimpulan begitu. Saya memberikan satu pertanyaan bagi beliau. Yang pertama begini. Ketika dia melakukan sebuah eksperimen. Pertanyaannya. Ketika dia mendapatkan hasilnya. Apakah dia bisa jujur mengungkapkan hasilnya kepada orang lain. Ketika dia menjawab. Bahwa dia jujur mengungkapkan itu. Pertanyaan saya pada dia. Apakah kejujuran itu adalah sebuah sains. Atau sebuah kebenaran moral. Kebenaran moral atau sebuah sains. Pendilian sains. Maka kalau sains adalah segala-galanya. Maka sains akan gagal. Karena masih ada kebenaran. Yang pertama adalah kebenaran otoritas. Yang tidak bisa diukur dengan sains. A harus bentuknya seperti ini. Betul. Dalam istilah promaji. Kita tidak bisa ubah itu. Itu adalah kebenaran otoritas. Dari sononya seperti itu. Betul. Satu seperti ini. Tidak bisa diubah. Karena itu kebenaran otoritas. Yang kedua adalah kebenaran tentang moralitas. Suci, kudus, tulus, baik. Damai, sejata, dan lain sebagainya. Itu adalah kebenaran apa? Kebenaran moralitas. Itu bukan kebenaran sains. Maka sains bukan segalanya. Ketika kau studi. Dan kau mendapatkan pengalaman yang hebat. Kau punya pengetahuan yang hebat. Jangan kau sombong. Karena sains bukan segala-galanya. Sains membutuhkan etika. Etika membutuhkan teologi. Karena otomatis hasil dari sains. Dia membutuhkan bagaimana dia bisa memberikan baik dan jahat. Dan baik dan jahat hanya bisa dipelajari melalui etika. Tapi etika memiliki hanya kebenaran subjektif. Kalau tanpa adanya kebenaran objektif. Itu teologi. Maka dengan demikian semuanya itu harus bermula-mula kepada Tuhan. Maka saya mau katakan satu hal yang indah buat kita. Dalam konteks ini adalah. Orang itu memanggil Allah. Karena mereka berpikir. Hanya Allah yang menolong mereka. Tapi hal yang kedua adalah. Ketika mereka memanggil Allah. Ternyata Allah tidak menolong. Allah mereka tidak menolong. Ilah mereka tidak menolong. Hal kedua yang mereka lakukan adalah. Dalam ilmu mereka. Udah kalau Allah tidak menolong mereka. Mari kita bikin saja dengan cara kita. Apa yang mereka lakukan? Semua barang dibuang dari kapal. Tapi semakin mereka membuang semua barang. Dan mereka mendayung. Semakin mereka dihantam oleh barang tersebut. Dan akhirnya teringatlah nakoda. Ada seseorang. Ibrani. Dia datang dan dia bilang. Yudus. Kami setengah mati. Kalau orangnya orang Indonesia ini ya. Kau tidur enak-enak. Pak yang orang lagi tahu. Bangun kau. Ingat. Talibat bangun ini. Bisa saja ketika dia tidur nyenyak. Dan dia mendengar kata. Bangunlah. Kata ini bukan hanya diucapkan oleh nakoda ini. Tetapi diucapkan oleh Tuhan. Dan Tuhan katakan pada Yunus. Bangun pergi kandidiwe. Mungkin ketika nakoda bilang bangun. Dia mungkin kaget. Ini Tuhan kali ya. Dia lihat. Oh puji Tuhan. Selamatlah aku. Itu suara nakoda. Tapi selanjutnya apa yang terjadi? Dia bilang apa? Berdoa lah. Siapa tahu Tuhan tahu gitu. Jadi disini orang asing. Merkotbah kepada Yunus. Untuk bangun. Yang kedua berdoa. Jangan sampai saudara kerja. Di tempat pekerjaan saudara. Kemudian ada masalah. Saudara menangis. Tiba-tiba ada orang yang tidak mengenal Tuhan. Bilang. Kamu kan punya alam. Berdoa lah kau. Jangan sampai kita lupa berdoa ya. Selanjutnya dia bilang. Siapa tahu alamu bisa menolong. Disini kita melihat. Tuhan pakai banyak cara. Untuk memberikan kemurahannya kepada Yunus. Tapi Yunus tidak pekaringan hidup. Yunus berdoa. Yunus memanggil damat Tuhan. Tidak. Tapi apa yang terjadi? Tuhan tidak berhenti berintervensi dengan cara itu. Kita melihat terus. Akhirnya apa yang terjadi. Yunus sendiri. Tuhan terus intervensi. Dan ada dua hal yang kita dapatkan. Dari kehidupan Yunus. Pak Pendeta dari tadi. Baru masuk dua hal ini Pak Pendeta. Nah. Kalau kita memperhatikan. Ada dua hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama adalah intervensi Tuhan. Akan membawa Yunus. Untuk memiliki. Satu konsep. Bahwa sebenarnya. Yunus adalah pribadi. Tidak konsisten dalam hidupnya. Kenapa dia tidak konsisten? Oleh karena kita memahami. Bahwa Yunus punya teologi. Tetapi. Teologi yang dia miliki. Tidak konsisten dengan realita yang dia hidupi. Kenapa? Kalau saudara dan baca dalam ayat ke sembilan. Ketika orang-orang itu datang. Kepada Yunus. Kemudian mereka bilang. Siapakah engkau? Dari manakah engkau? Kenapa kamu ada disini? Apa jawab Yunus? Aku orang Ibrani. Aku takut akan Tuhan. Dia adalah pencipta. Daratan dan lautan. Pertanyaan saya adalah. Yunus takut Tuhan? Yunus punya pengetahuan. Takut akan Tuhan. Tapi apakah Yunus takut Tuhan? Dia tidak takut Tuhan. Bahkan dia lari daripada hadapan Tuhan. Apa yang kita dapatkan disini? Saya tidak perlu perpanjangin. Satu hal yang saya tegaskan adalah. Kalau saudara dan saya belajar Alkitab hanya sebuah pengetahuan. Tanpa satu aplikasi. Maka pelajaran itu. Tidak akan pernah berarti apa-apa dalam hidup ini. Seharusnya. Pengetahuan kita akan Alkitab semakin meningkat. Maka kesidupan rohani kita pun harus meningkat. Jadi ada balance antara pengetahuan. Dan juga reaplikasi reantah hidup kita. Banyak orang berkobar-kobar. Aku belajar Alkitab. Aku harus punya banyak pengetahuan. Tapi seringkali. Aplikasi hidupnya. Tidak sesuai dengan pengetahuan yang dia memiliki. Itulah Yunus. Maka kita tidak lagi boleh mengulangnya ke bagian ini. Banyak orang punya mengejak banyak teologi. Bukan benar saya kata teologi itu salah. Tidak. Teologi itu benar. Karena kita mengenal Tuhan secara benar. Melalui teologi itu. Doktrin itu. Tapi jangan sampai kita mengenal doktrin. Tapi aplikasinya itu tidak pernah nyata dalam hidup kita. Maka kalau dia punya pengetahuan baik. Akan Alkitab. Tapi reantah hidupnya tidak baik. Ada sesuatu yang salah di sana. Maka harus ada kecocokan antara hal ini. Yang kedua. Yang bisa kita lihat di sini adalah. Tidak hanya. Tidak hanya. Berbicara tentang. Ketidak konsistennya antara pengetahuan dan juga dengan realitas. Tapi mari kita baca ayat ke-10. Ini terakhir. Sabar. Ini sudah ayat terakhir. Mari kita baca saham-saham. Satu tiga. Orang-orang itu menjadi sangat takut. Lalu berkata kepadanya. Apa yang telah kau perbuat. Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari dapat tuan. So, di situ. Ada. Kalau saudara dan saya teliti. Maka di sana ada sesuatu yang kelihatannya bertentangan. Kenapa bertentangan? Karena di sana dikatakan. Orang-orang itu menjadi sangat takut. Lalu berkata. Apa yang telah kau perbuat. Betul ya? Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri. Betul. Loh. Mereka sudah tahu dia melarikan diri. Kenapa dia bertanya? Apa yang kau perbuat? Apa yang kau perbuat? Sebenarnya ayat ini kalau diterjemahkan lebih tepatnya adalah. Mengapa engkau melakukan hal itu. Kalau engkau sudah mengetahui. Bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang Maha Besar. Maka di sini. Orang-orang ini memengingatkan kepada Yunus. Bahwa sebenarnya. Yang utama itu adalah. Kita punya pengajaran. Tapi kita punya aplikasi. Problemnya di mana? Mereka ini. Orang-orang ini. Walaupun mereka baru tahu yang kejadian itu. Tuhannya Yunus itu Tuhan yang Maha Dasyat. Tapi kehidupan aplikasi mereka itu begitu luar biasa. Artinya Yunus datang kepada mereka. Aku lah pendebabnya. Aku lah orang Ibrani. Aku lah dihadapan Tuhan. Aku lah pendebabnya. Dan ditopang itu dengan undi. Yunus dapat undi. Apa yang dia lakukan? Yunus bilang. Ambil saya campakan ke dalam laut. Mereka langsung angkat. Uh ini kesempatan ini. Angkat dia. Buang. Apakah seperti itu? Tidak. Alkitab mengatakan mereka berusaha untuk mendayung ke tepi. Untuk menyelamatkan mereka semua. Artinya apa? Yunus tidak punya kasih akadem di W. Tapi orang-orang ini punya kasih terhadap Yunus. Mari kita boleh belajar. Jangan hanya belajar tentang kasih. Tapi mari kita mempraktekkan kasih itu. Jangan sampai orang di luar sana mengajarkan kita tentang kasih. Padahal Alkitab kita bicara tentang kasih. Amin itu ya. Mereka jadi mengampuni saja susahnya minta ampun. Tidak di sini. Tempat lainnya itu ada. Maka mari. Kita harus melihat ini. Jangan sampai kita diajar oleh orang lain. Suruh berdoa. Suruh praktekasi. Dan saudara ku. Dari kejadian ini. Kita melihat. Orang-orang pun. Akhirnya orang-orang ini pun berdoa pada Tuhan. Karena kata Tuhan yang dipakai di sana adalah Y-A-W-H. Mereka percaya pada Tuhan dan berdoa pada Tuhan. Dan tidak hanya itu. Mereka bernasar kepada Jumlah. Saudara ku. Setiap peristiwa yang Tuhan izinkan. Pasti Tuhan punya maksud. Kenapa Tuhan melakukan itu? Tuhan mau menunjukkan kepada Yunus. Nanti saya hidup ini akan bersih. Nah. Tuhan mau tunjukkan kepada Yunus. Kamu tahu kan? Aku sayang pada orang asing. Saat ini aku buktikan di depan kamu. Bukan hanya ini yang aku selamatkan. Tapi orang sekapal dengan kamu. Seprau dengan kamu. Aku selamatkan mereka. Walaupun engkau tegak-tegur. Apa yang saudara mengerti daripada ini? Konsep keselamatan dalam Roma pasal yang ke-9 dikatakan begini. Pokok sayi itu yang asli itu dipatahkan. Dan mengambil pokok sayi itu yang liar itu nanti dicampurkan. Apa artinya? Ketegaran Yahudi menjadi berkah buat kita. Amen. Jadi jangan saudara berpikir. Kalau saya lari dari hadapan Tuhan. Yang rugi Tuhan. Saya tidak datang ke gereja. Yang rugi Tuhan. Saudara tidak. Ketika kita lari dari hadapan Tuhan. Yang rugi bukan Tuhan. Tuhan. Tapi yang rugi adalah kita. Tuhan bisa pakai orang lain untuk memberikan berkah bagi orang lain. Amen itu ya? Jadi mari. Kita boleh sungguh-sungguh lagi. Setia pada Tuhan. Karena kalau saudara dan saya lari dari hadapan Tuhan. Pelarian kita adalah pelarian yang sia-sia adanya. Ya. Mau lari sampai di mana? Mau Wakayama? Mau Okayama? Mau sampai di Kyusuh? Tuhan ada di sana. Amen itu ya? Maka jangan lari. Apalagi hanya disini saya pasti atau bangpaku itu dekat. Jadi jangan lari kemana-mana. Tuhan ada di mana-mana. Untuk bisa menangkap kita. Amen itu ya? Apalagi Kyoto dekat sekali. Nara dekat sekali. Apa lagi di nambah sana? Dekat sekali. Maka dengan demikian jangan lari dari hadapan Tuhan. Allah merindukan kita untuk menjadi alatnya. Mari tunduk kepala di kita berdoa.